Intro Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan like ya Terima kasih Halo halo halo, jumpa lagi dengan Desa Losta Kali ini Desa akan membahas tentang Hero Mage Bujin dari Hayabusa ya Hero ini adalah Kagura Kagura ini termasuk Hero Mage yang lincah ya Mau tau gimana cara mainnya? Yuk kita langsung lihat gameplaynya Oke Seperti biasa, kalau pakai Hero Mage kita belinya Magic Necklace ya Kalau Desa sih biasanya langsung beli 2 aja Karena mana itu termasuk penting ya Penting kenapa? Karena kalau kita pas kehabisan mana, maka kita nanti nggak jadi ngekill Atau malah nggak bisa lari gitu kan ya Atau harus pulang dulu ya Kalau pulang kan kita kehilangan boss minionnya ya Kehilangan experience, kehilangan duit yang harusnya kita terima ya Gitu Jadi Mana termasuk penting? Pertama Mage-Mage gini ya Gitu Mode skill Sama seperti kalau kalian main Selena ataupun Roger ya Kalau dia berubah bentuk kan dia ada skill set yang baru kan gitu kan ya Tapi bedanya adalah kalau Kagura ini nggak perlu berubah bentuk gitu loh Tapi syaratnya adalah dia tergantung dari kalian megang payung atau nggak gitu loh Jadi Kagura ini punya 2 mode, open sama close gitu kan ya Kalau misalkan kalian pegang payung, maka nanti akan berbeda skill setnya dengan ketika kalian nggak pegang payung Baik skill 1, skill 2 maupun ultinya ya Kalau kita bahas satu-satu sebenernya ini panjang banget loh Karena detailnya banyak Mungkin perlu kita bahasi tutorial Tapi desa akan coba jelaskan sesimpel mungkin ya Biar teman-teman bisa paham Kagura itu hero yang kayak apa sih Oke skill 1 nya ya Skill 1 nya kalau kalian pegang payung Ya Maka kalian akan melemparkan payung dari tempat kalian berada Kagura itu Ke area yang kalian inginkan Gitu ya Kalau semisal kita Nggak pegang payung ya Misalkan posisi payung ada di kiri Maka kalian bisa memindahkan payungnya ke kanan Pakai skill 1 Misalkan seperti itu Ya Tapi Ya tapi Kadang-kadang itu kan dari kiri ke kanan kan jaraknya panjang ya Jaraknya panjang Jadi payungnya ini akan berjalannya itu sangat lama gitu loh Oke Dapat nggak ini? Dapat nggak ini? Aduh nggak dapet Ya Jadi ketika payungnya ini dari kiri ke kanan kan dia makan waktu berapa? Seperti detik loh Seperti sekian detik gitu Nah Akan berbeda kalau dari tempat kalian ke areanya gitu ya Misalkan kalian dari payungnya di kiri banget Akan nyerang ke kanan banget ya itu Payungnya akan jalannya itu lama gitu loh Keburu musuhnya hindar Itu bedanya ya Tapi intinya adalah skill 1 itu untuk menggerakkan payungnya Baik dari Kagura-nya sendiri Ataupun dari area 1 ke area yang lain Dan keunggulan dari skill 1-nya adalah Skill 1-nya ini Ya payungnya ini bisa kalian taruh di semak-semak Dan kalian bisa melihat musuh atau hero yang sembunyi di semak-semak Gitu Jadi selain bisa ngerakin payungnya ya Skill 1-nya Kagura itu Atau payungnya Kagura sebenarnya Lebih tepatnya payungnya Kagura itu Bisa melihat musuh di semak-semak Jadi cara ngeceknya di semak ada musuh apa nggak Kalau pakai Kagura itu dengan menggerakkan payungnya ke semak-semaknya itu Kemudian skill 2-nya ya Skill 2-nya Kagura Kalau pas pegang payung Maka dia akan dash ke suatu area Dan meninggalkan payung di lokasinya Kagura tadi berada Skill 2-nya Kagura ini termasuk spesial loh Kenapa? Karena dia bisa menghilangkan CC dari lawan Mirip dengan skill 2-nya 1-1 Kalau skill 2-nya 1-1 kan selain dia menghilangkan CC Dia kan ada damage sekitar ya Terus juga nambahin stack-stack di lingkarannya musuhnya itu Kalau Kagura ini dia ngedash Tinggalin payungnya di lokasi yang tempat dia berdiri tadi Dan akan menghilangkan CC Jadi semisal kalian baru kena stun nih ya Baru kena stun Atau baru Kena hooknya Franco Atau baru kena ultinya Tigreal ya Kalian bisa melepaskan diri dari CC itu dengan pemakai skill 2 Cuma kalau nggak salah ya Kalau nggak salah yang nggak bisa dinetralkan Dari skill yang-skill yang remove CC itu adalah Ultinya Franco sama ultinya Kaja Itu sih 2 itu yang nggak bisa lepaskan Oh iya catatan ya Pernah Desta pakai skill 2-nya Kagura itu pas Oh itu Aduh Alah nggak kena Aduh Pasti Greal ulti Tapi yang masih mode vakum Aduh mati nggak? Mati nggak nih? Oh mantap Aduh kecepetan ya Pegang apa Pencet ultinya kecepetan Jadi Ketika si Tigreal yang vakum ya Bisa kan lompat nih ya Tapi ketika lompat ini Dia itu masih kesedot Jadi akhirnya malah kena stun gitu Jadi kalau semisal kalian melawan Tigreal Kena ulti Dan kalian pas pakai Kagura ya Maka kalian Usahakan Kalau udah terlambat nih maksudnya Usahakan kena stunnya dulu baru pakai skill 2 Kalau nggak nanti takutnya bercuma ya Baru vakum Kalian pakai skill 2-nya Eh malah kesedot Malah kena stun Akhirnya malah meninggoy Oke kalau skill 2-nya lepas dari payung gimana Kalau lepas dari payung maka kita akan pindah ke payungnya itu berada ya Jadi semisal kalian taruh di depan ya Pakai skill 2 maka kalian akan pindah ke depan gitu ya Hati-hati ya Karena kadang-kadang kalau buat pemain yang panik ya Nah ini panggilan skill 2-nya ya Kita pindah ke situ Maka dia Kadang-kadang masuk ke tengah-tengah musuh Jadi harus hati-hati Gitu Terus kemudian ultinya gimana Ultinya adalah ketika kalian lepas payung ini Kita bahas yang lepas payung dulu biar enak ya Ketika lepas payung maka dia akan Membuat area lingkaran ya Area lingkaran Dimana berapa detik kemudian dia akan vakum ke tengah-tengah payung Gitu Kalau dulu sebelum di-revent sih Ya kita pakai ulti itu Aduh nggak kena Aduh ketarik Aduh mati lagi Oke Oh iya kalau kalian baru di-turette ya Kalian bisa lempar payungnya keluar dulu Eh kok di-turette di konten Maksudnya di base ya Kalian bisa lempar payungnya dulu Ngisi HP atau apa Baru pakai skill 2-nya biar cepat Ya nggak pengaruh banyak sih sebenarnya Tapi kalau kalian yang pengen hemat waktu berapa detik Kalian bisa melakukan itu ya Gitu Oke kita bahas lagi ultinya ya Kalau yang dulu ya Kalau yang dulu waktu lepas payung Kita pakai ulti Maka dia akan membentuk tali ya Tali ke hero terdekatnya Nanti kalau talinya itu nggak putus ya Karena tali ini kan ada jaraknya Kalau musuhnya larinya kenceng Atau nge-dash atau nge-flicker Kadang-kadang talinya itu Dalam jarak tertentu kan dia akan putus kan Ya maka dia nggak akan kesedot Tapi kalau kalian kena musuhnya kena talinya itu Maka dia akan vakum ya Akan kesedot ke area payung itu berada Kalau sekarang vakumnya itu nggak Tentang talinya ya Karena talinya udah nggak ada Jadi mau kena tali apa nggak Kalau sekarang ada area tersendiri Gimana caranya kita nge-passin ya Nge-passin musuhnya di area lingkaran tadi Biar kena vakum Jadi Bedanya Agak susah jelasinnya sih Kalau nggak dipraktekan langsung ya Mungkin perlu tutorial sih Jadi Bedanya adalah Ketika kalian gunain ulti ya Ulti itu Misalkan Kita Ulti kena cyclops gitu kan ya Kalau yang dulu ya Kalau yang dulu Maka Dia akan membentuk tali ke cyclops Oke gitu ya Terus kemudian Kalau cyclops ini flicker Maka dia akan Lepas dari talinya itu Dia nggak akan kena vakum Gitu Ya Walaupun dia ber Kemudian Kita dekatin lagi Atau cyclopsnya Ngedekat ke payungnya lagi Dia nggak akan kena vakum Karena apa Karena talinya udah lepas Gitu Kalau sekarang ya Ada area Di sekitarnya ya Area sekitarnya Bentuk lingkaran itu Ya Mau Ketika Desta ulti pertama kali Nggak kena cyclops ya Tapi kalau kita pindahkan skill satunya Ketempat cyclops berada Maka cyclopsnya akan kena vakum Bedanya gitu ya Gimana Ada pertanyaan nggak Kalau ada silahkan komen di bawah Tanyakan saja Nanti akan Desta jelaskan Seperinci mungkin Ya Sejelas mungkin Sampai kalian paham Gitu Oke Nah Sekarang kita belajar Eh belum Kita bahas pasifnya dulu Karena pasifnya termasuk penting Ya Ketika Kagura Melepas payungnya Ngelempar payungnya Kemudian ketika Kagura Dapet lagi payungnya Entah Kalian dekatin Ngambil payungnya Atau pakai skill 2 nya ya Itu Kagura Akan mendapatkan Shield ya Akan mendapatkan shield Kemudian Hero di sekitarnya Sekitar payungnya tadi Akan Kena stun Gitu ya Dan ini biasanya Dimanfaatkan ya Dimanfaatkan Oke Ini Kita uluti Aduh 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 Oke Kita udah hidup lagi ya Tadi sayangnya Sayangnya Desta tuh melempar Payungnya Coba kalau nggak dilempar Payungnya ya Kita kena stun gitu Kita Langsung bisa pakai skill 2 Untuk ngelepaskan diri Dari CC nya Si Kapalya Yusunshin ya Nah gitu Nah sekarang Sudah jelas ya Pasifnya seperti itu ya Sekarang kita bahas Kombonya ya Kombo yang biasanya Orang lakukan ya Kombo biasa Kombo tanpa Ulti ya Kalian pakai skill 1 Ke area tertentu Ya Ke musuh misalkan Kemudian pakai skill 2 Untuk mendekati Payungnya itu Sehingga musuhnya Akan kena Stun Damage Ya Dan kita Dapat Shield Nah kayak gini ya Maksudnya Desta Kalau dari base Kita lempar Payungnya Terus kemudian kita pakai skill 2 nya Biar bisa Kita ngubah patternnya dulu Oke Satu Dua Tiga Ya pattern kita semua ya Gitu Jadi biar Biar ini aja Memang hemat Waktu aja Gitu Oke Kombonya Kalau pakai ulti ya Kalian skill 1 dulu Ke area Tertentu Atau misalkan Di tempat kumpul-kumpul Musuhnya Atau di target Yang mau kalian kill Misalkan disini Kalian ngincer Cyclep Atau Yisunshin ya Skill 1 nya Kemudian Kalian pakai Ulti nya Ini 1 Ulti 1 2 Itu kalau mau pakai Komplit lagi Pakai ulti lagi Cuma gak usah pakai ulti lagi Udah mati dia Oke Si sabernya Gitu Jadi skill 1 Ulti Skill 1 lagi Untuk reposisi ulti nya Baru skill 2 Biar kena stun nya Kemudian nanti Kalau mau komplit lagi Pakai ulti lagi Gitu Ingat gak Ingat gak Gitu Nah kayak gitu Ingat gak kalian Oke Saya ulangi Skill 1 Ulti Skill 1 2 Baru nanti ulti lagi Terus Kalau kalian Di tengah-tengah musuh Musuhnya belum mati Kalian bisa langsung Pakai skill 2 nya Untuk kabur Atau jalan dulu Ke arah Tembok gitu kan ya Terus pakai skill 2 nya Untuk Ngelompatin tembok Gitu Atau nunggu musuhnya Ngeluarin CC dulu Baru kita Kabur pakai skill 2 nya Gitu ya Duh gak mati Aduh dapet HP lagi Gara-gara membunuh Perantoh Aduh Oke kita udah hidup lagi ya Jadi penjelasannya Seperti ini ya Kalian pakai skill 1 Kalian pakai skill 1 Untuk mindahkan payung Dari kalian Ke musuh Target Ya Kemudian kalian Buka ulti nya Dia akan Bentuk Area lingkaran Yang Berapa detik Kemudian Dia akan Vakum ya Selanjutnya Kalian Reposisi Ulti kalian Ya Payung kalian Dengan Pakai skill 1 nya Karena kalau kalian Pakai ulti ya Skill 1 kalian Akan Langsung Cooldown Langsung Cooldown nya Selesai maksudnya Langsung bisa dipakai lagi Ya Kemudian Biar musuhnya Nggak lari Ya Dari area Vakum tadi Kalian gunakan Skill 2 Biar musuhnya Kena stun Ya Tapi ini Agak bahaya Karena kalian Ketengah-tengah Musuh Oke gitu ya Terus kemudian Kalian bisa Gunakan lagi Ulti nya Untuk Ngelempar Musuhnya Keluar Kesekitar Nah Di akhir Kalian bisa Lari Atau Gunakan Skill 2 nya Itu Perangkong Ngehu Angin Kali ya Kalian bisa Gunakan skill 2 nya Untuk Kabur Dari area Yang Kumpulan Tadi Itu penjelasannya Aset yang kurang Paham Gitu sih Jadi Kombonya Kayak gitu Bisa kalian Coba ya Bisa kalian Latih Biar Yang Gak kaku-kaku Banget Kalo main Kabura Ya Dulu Memang Kalo di awal-awal Desa Memang kaku Sih Main Ini Main Kabura Karena Desa Itu Bukan Termasuk Player Yang 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 Fast Gitu Dan Kebetulan Kita Menang Score Tapi Masih Pelik Masih Gak Bisa Belum Tentu Menang Dan Disini Kita Punya 2mm Ya Ada Si Oh Tuh Nah Gitu Ya Gak Mati Aduh Ya Oke Kita Sudah hidup Lagi Ya Patungnya Tinggal Satu Kita Makanya Desa Langsung Gajet ke Musuhnya Patungnya Jangan Diancurin Please Silah Parah Parah Oke Gak Apa Ya Kita Hampir Aja Loh Hampir Aja Turat Ketiganya Hancur Bisa Kalah Kita Nanti Oke Kita Pakai Knot Ya Tadinya Desa Mau Tipe Bersih Terakhir Itu Pakai Blood Wings Ya Cuma Ya Ya Udah Franko Nggak Tahu Ini Dia Pakai Bikin Ice Domit Nggak Si Kalo Bikin Ice Domit Udah Cukup Si Desa Nggak Perlu Pake Knot Ya Karena Desa Pengen Main Burst Ya Karena Nanti Kalian Lihat Sendiri Desa Udah Combo Tapi Nggak Mati Ya Si Sinjin Ya Oke Aduh Salah Ini Ya Kalo Pas Eee X Board Ya Ulti Kita Auto Pencet Skill Satu Nggak Langsung Ngarain X Harus Ngiarahin Kan Biasanya Kan Gini Ya Kita Pake Skill Satunya Kan Langsung Ke Target Terut Apa Yang Prioritas Kita Target Target Yang Sekarat Atau Target Yang Terdekat Karena Bisa Atur Setting Itu Oke Musuhnya Dapat Lord Aduh Bisa Kalah Kita Aduh Aduh Ada Balemon Di Bawah Wih Ada Angel Lah Gitu Oke Kita Cicil Cicil Dulu Ya Sambil Jaga Jarak Kita Cicil Dulu Kita Cek Oh Kelihatan Kan Kalau Kalian Pakai Skill Satunya Naruk Payong Di Suma Suma Maka Akan Kelihatan Aduh Jangan Hancur Please Patung Kagura Aduh Kita Ngindari Dulu Dapat Ulti Dari Cyclops Oke Berani Banget Kita Ya Mau Pakai Consil Movement Speed Dia Kan Nambah Ya Langsung Mudah Lagi Just Kena Yuzin Aduh Aduh Nah Kena Stun Kita Ya Tadi Ya Oh Ya Kalau Kalian Lempar Payong Ya Kemudian Payong Sama Kalian Ada Jarak Tertentu Ya Kalau Sampai Jarak Maksimal Maka Payong Akan Otomatis Balik Ke Tubuh Kagura Maka Otomatis Pasif Akan Nyala Akan Aktif Gitu Jadi Tadi Si Balmon Waktu Ngejar Kita Kita Kena Stun Si Balmon Itu Karena Kita Udah Kejauhan Dari Payong Kemudian Skill Pasif Langsung Aktif Gitu Oke Dapet Nih Satu Ulti Satu Dua Ulti Dor Mantap Ya Oke Kalian Bisa Melihat Cooldown Skill Bentuk Satunya Di Ini Kalian Lihat Ultinya Itu Di Atas Ada Baris Biru Muda Ya Itu Adalah Fuldown Untuk Mode Yang Satunya Oke Terima kasih Udah Nonton Sampai Selesai Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Sampai Jumpa Di Konten Desa Selanjutnya Bye 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 Terima kasih.